Intro Kabar yang sedang mendera persinetron anak jalanan itu kini semakin melebar kemana-mana Pria yang dijodoh-jodohkan dengan biduan cantik Les di Gejorah Dikabarkan sudah dilaporkan oleh temannya sendiri terkait penggunaan kata anjay Yang sering diucapkan Rizky Bilar ketika berada di ruang publik Lutfi Aghizal pihak yang melaporkan Rizky Bilar kepada Komisi Perlindungan Anak atau KPAI terkait pemaknaan kata tersebut Menurut Lutfi, kata yang sering diucapkan Rizky Bilar itu dinilai melanggar norma dan memiliki arti yang tidak pantas Banyak pihak yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Lutfi Aghizal tersebut melaporkan Rizky Bilar kepada KPAI Merupakan tindakan yang amat berlebihan selain keduanya sahabatan kata tersebut juga tidak memiliki pemaknaan yang tidak bagus Hanya saja Lutfi yang salah mengartikannya Setelah dilaporkan beberapa saat yang lalu Rizky Bilar merasa tidak bersalah Presiden anjay tersebut mengatakan bahwa kata anjay tersebut sudah mengalami pergeseran makna dari kata asalnya Ia juga menegaskan bahwa kata anjay tidak memiliki arti makian sama sekali Meskipun dirinya sudah dilaporkan pada pihak terkait, Rizky Bilar tak gentar sedikitpun Selain dirinya tidak merasa salah, Rizky Bilar juga dibela oleh para artis dan juga teman-teman dekatnya Rizky Bilar juga mengatakan bahwa dia siap memenuhi panggilan KPAI Jika suatu saat dirinya diminta untuk menjelaskan perihal laporan tersebut Rizky Bilar juga menegaskan bahwa dirinya tidak akan lari dari masalah itu Dan akan menyelesaikannya dengan aturan yang berlaku Itu saja informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton